Pada kesempatan ini yang pertama yang akan kami sampaikan adalah jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang. Yang pertama, untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, itu dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Sehingga sekarang ini sedang berjalan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Yang kedua adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh PPLN, Panidia Pemilu di Luar Negeri. Jadwalnya adalah tanggal 15 sampai 22 Februari. Jadi perlu dikatakan teman-teman di luar negeri ini sudah relatif selesai semua di 128 PPLN. Hanya satu yang kita tunda dulu yaitu PPLN Kuala Lumpur karena ada rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil pemungutan suara, penghitungan suara untuk metode kotak suara keliling dan metode POS yang sedang kita siapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Yang ketiga adalah rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Kota dijadwalkan mulai 17 Februari sampai 5 Maret 2024. Yang keempat untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi itu dilaksanakan pada tanggal 9 secara jadwal 19 Februari sampai 10 Maret 2024. Dan kemudian yang terakhir yang kelima adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat nasional dan sekaligus nanti puncaknya adalah penetapan hasil pemilu secara nasional, hasil pemilu dalam arti penghitungan suara itu dijadwalkan tanggal 22 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Berikutnya sudah sekalian, untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan juga di luar negeri oleh PPLN, perlu kami sampaikan bahwa dari 7.277 kecamatan, 7277 kecamatan atau PPK, panitia pemilihan tingkat kecamatan, dan 128 PPLN, perlu kami sampaikan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan pelayan suara di PPK dan PPLN sampai dengan hari ini, Jumat 23 Februari, jam 2 dini hari tadi, 02.00 WIB, sebagai berikut, yang pertama untuk pemilu presiden dan wakil presiden, untuk kecamatan, telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan pelayan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.905 kecamatan, atau 2.905 kecamatan setara dengan 39,92 persen. Berikutnya yang masih dalam proses sedang berjalan, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.660 kecamatan, atau 2.660 kecamatan setara dengan 36,55 persen. Kemudian yang ketiga, PPK yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, masih ada 1.712 kecamatan, atau 1.712 kecamatan setara dengan 23,53 persen. Nah untuk PPLN di luar negeri, dari 128 PPLN yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu 120 PPLN, atau setara dengan 93,76 persen. Kemudian yang kedua, yang masih dalam proses untuk rekapitulasi penghitungan 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 suara di luar negeri, ada 4 PPLN setara dengan 3,12 persen. Kemudian yang ketiga, PPLN yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan 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 suara di luar negeri, masih 4 PPLN. Itu untuk pendulu, apa namanya, presiden.